Sebuah jembatan gantung yang tengah dilintasi belasan siswa sekolah dasar, Desa Tadisi, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, tiba-tiba putus. Akibatnya sejumlah siswa terjatuh. Diduga jembatan tersebut ambruk akibat dimakan usia. Warga berharap adanya perhatian pemerintah dan segera membangun jembatan yang baru. Beginilah detik-detik saat putusnya jembatan gantung yang menghubungkan Dusun Minanga dengan Desa Tadisi, Kecamatan Sumarorong. Terlihat sejumlah siswa sekolah dasar yang tertimpa jembatan gantung yang ambruk menangis histeris. Video ini bahkan viral di media sosial. Kejadian ini bermula saat sejumlah siswa yang hendak pulang sekolah melewati satu-satunya jembatan penghubung. Namun jembatan gantung tersebut tiba-tiba ambruk dan menimpa sebagian siswa. Beruntung saat kejadian para korban telah sampai di ujung jembatan, sehingga tidak terjatuh ke dasar sungai. Korban yang alami luka langsung dilarikan ke puskesmas terdekat untuk diberi pertolongan. Ini tentu peristiwa yang sangat memilukan bagi kita karena jembatan ini adalah salah satu jembatan yang menghubungkan antara Dusun Minanga dengan Dusun Tadisi di Desa Tadisi, Kecamatan Solorong, Kabupaten Mamasa. Dan ini adalah akses utama anak-anak sekolah kita menuju dan pulang dari sekolah mereka. Diketahui selama ini warga dan para siswa setiap saat melewati jembatan tersebut untuk melakukan aktivitas mereka termasuk para petani yang membawa hasil pertanian mereka untuk dijual ke kota. Meski tak ada korban jiwa, namun akibat kejadian ini, sejumlah siswa alami trauma. Warga berharap adanya perhatian pemerintah dan segera membangun jembatan yang baru. Dari Kabupaten Mamasa, Huser Senal Ainews melaporkan.